Apabila puasa kita benar dan menjadikan kita semakin takwa, maka pasca Ramadan kita memiliki banyak jalan keluar yang mudah dan kemudian mendapatkan kiriman rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, datangnya silih berganti, tiada henti, dan dari berbagai arah. Mau mendapatkan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Harta, tahta, kata, cinta Anda semakin bertambah. Dan di saat yang bersamaan, harta, tahta, kata, cinta Anda menjadi sumber manfaat buat orang-orang di sekitar Anda. Semoga. Pemirsa sekalian, bulan Ramadan 1444 Hijriyah atau tahun 2023 hampir berakhir. Sebagaimana bekerja atau berbisnis, pasti ada tujuan dan indikator keberhasilan dari apa yang kita kerjakan. Termasuk ibadah puasa. Ada tujuan dan indikator keberhasilannya. Apa tujuan dari puasa? Dan tujuan puasa terdapat dalam surat Al-Baqarah 183. Sering kita dengar di masjid-masjid ketika awal Ramadan. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap kaum-kaum terdahulu. Supaya apa? Supaya kalian menjadi bertakwa. Artinya apa? Artinya tujuan dari berpuasa itu adalah bertakwa. Kalau berbisnis tujuannya profit. Berpuasa tujuannya bertakwa. Dari surat Al-Baqarah ini jelaslah bahwa tujuan utama berpuasa adalah bertakwa. Bukan yang lain. Misalnya kesehatan dan lain sebagainya. Dan bagi seorang muslim takwa adalah kedudukan tertinggi. Dalam dipandangan Allah. Inna akromakum indaullahi atkukum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Emang apa sih untungnya menjadi orang yang bertakwa? Dan kenapa sih Allah kok kemudian menyuruh kita untuk bertakwa, bertakwa untuk naik kelas? Jawabnya banyak banget. Beberapa diantaranya, kalau kita menjadi orang yang bertakwa, kita dihapuskan kesalahannya. Dilipat gandakan pahalanya. Dimasukkan ke dalam surga dan dicintai oleh Allah. Bahkan keuntungan takwa ada yang bisa kita rasakan di dunia. Asik-asik banget nih. Apa itu keuntungan takwa yang bisa kita rasakan di dunia? Pertama, ternyata diberi jalan keluar oleh Allah. Dalam surat atolak ayat 2 ini, Allah berjanji siapa saja yang bertakwa, maka dia akan dimudahkan jalan keluar. Kalau punya masalah, Allah akan memberinya jalan keluar dari berat menjadi ringan, dari sempit menjadi luas, dari susah menjadi mudah, dari ruwet atau mumet menjadi jelas solusinya. So, maukah Allah yang menyelesaikan masalah-masalah anda? Bila jawabnya mau, bertakwalah. Tingkatkan kadar atau level ketakwaan anda, maka berbagai problem akan dipecahkan oleh Allah. Yang kedua, dapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Allah melanjutkan janjinya di surat atolak ayat 3, bahwa siapa saja yang bertakwa akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Tidak kita sangka-sangka, tiba-tiba dapat. Tiba-tiba ada yang melunasi hutang, ada yang membayari pergi ke tanah suci, ada yang memberikan beasiswa, atau ngasih hadiah yang dalam jumlah yang besar, yang itu kita tidak menyangka-nyangka, tidak menduga-duga. Atau mungkin profit bisnis yang meningkat, luar biasa, dapat bonus, dan lain sebagainya. Yang jelas, rezeki yang bukan biasa kita dapat, tapi tidak disangka-sangka. Anda ingin mendapatkan rezeki dari berbagai arah yang datang tanpa diduga-duga? Bila jawabannya ingin, maka bertakwalah. Keren ya, orang bertakwa ternyata banyak manfaat. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa itu dimudahkan semua urusannya. Kalau yang di pertama tadi diberi jalan keluar, kalau yang di poin ini, jalan keluarnya dipermudah atau dipercepat. Jadi, apabila Anda menjalani kehidupan yang masih dipenuhi, dengan kesulitan-kesulitan yang tiada akhir, silih berganti datang, dari masalah penyakit sembuh jadi hutang, hutang jadi keluarga. Pokoknya tidak nanti, saatnya Anda mengecek kadar takwa Anda. Karena boleh jadi kadar takwa Anda di level yang paling rendah. Sehingga berbagai masalah ogah pergi dari diri Anda. Jadi, seyukainya, apabila puasa kita benar dan menjadikan kita semakin takwa, maka paska Ramadan kita memiliki banyak jalan keluar yang mudah, dan kemudian mendapatkan kiriman rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, datangnya silih berganti, tiada henti, dan dari berbagai arah. Mau mendapatkan itu? Kalau mau, ayo. Jadilah orang yang bertakwa. Tingkatkan kadar ketakwaan kita. Kenapa? Tapi sebelum itu, Anda perlu tahu dulu. Apa indikator takwa, sehingga kita layak mendapatkan jalan keluar, kemudahan hidup, dan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Berlimpah jumlahnya. Allah menjelaskan indikator ketakwaan seorang Muslim, di dalam surat Al-Imran. 134. Rajin sedekah, baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi, sedekahnya bukan hanya ketika lapang, ketika dapat THR, ketika dapat bonus. Dalam kondisi mempit pun, ia tetap menyempatkan untuk bersedekah. Karena dia tahu bahwa sedekah itu adalah indikator bahwa kita itu orang yang bertakwa. Jangan ngaku-ngaku takwa kalau pelit. Jangan ngaku-ngaku takwa kalau kemudian ngeluarin duit saja. Sayang, padahal itu untuk kebaikan. Dan ternyata, sedekah itu selain sebagai indikator takwa, dan bila dilakukan karena benar-benar, karena kecintaannya kepada Allah, maka Allah akan memberikan hadiah. Hadiahnya berapa, Pak? Berupa rezeki yang berlimpah. Hal ini ditekaskan dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh bayi haki. Apa hadisnya? Turunkanlah atau datangkanlah rezekimu. Rezeki dari Allah maksudnya. Dengan mengeluarkan sedekah. Jadi kalau kita rezeki ingin kita undang, ingin datang kepada kita, ya perbanyaklah sedekah. Untuk itulah, orang-orang yang bertakwa punya pola tersendiri dalam mengeluarkan pendapatannya. Dia apa? Dia memprioritaskan Allah. Allah menjadi prioritas yang utama. Dan dikeluarkan dalam bentuk sedekah. Kemudian kewajiban kita kepada orang lain. Itu membayar hutang. Baik cicilan ataupun membayar hutang jatuh tempoh. Kemudian persiapan dana masa depan. Ada saving. Terakhir baru untuk shopping. Untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi. Jadi urutan pengeluarannya nih, bagi seorang muslim nih, begitu set, dapat THR. Set, dapat penghasilan. Anda kemudian terima hadiah penghasilan itu, maka jangan lupa. Pengeluaran pertama, sedekah. Kedua, bayar hutang atau cicilan. Yang ketiga, saving. Dan kemudian shopping. Jangan kebalik ya. Sebab kalau shopping menjadi yang pertama, sementara sedekah yang terakhir, itu artinya kurang adab. Harta itu dititipkan oleh Allah kepada kita, maka didistribusikan yang utama kepada Allah dulu. Yaitu dalam bentuk sedekah. Dengan kata lain, dalam mengeluarkan dana, sedekah adalah yang utama. Bukan dengan uang sisa. Oke, paham ya sekarang. Kalau Anda memang benar-benar puasanya berhasil, sehingga menjadi yang bertakwa, sehingga rajin sedekah. Indikator yang kedua, ketakwaan seseorang adalah, yaitu mampu mengelola marah. Selain menjadi indikator ketakwaan, mengelola marah juga bisa meningkatkan pengaruh, karisma, dan kekuasaan seorang pemimpin. Hal ini ditegaskan, dalam hadis riwayat muslim, barang siapa yang menahan amarahnya, ketika ia berkuasa, atau dia punya kemampuan untuk marah, niscaya Allah akan menambahkan kekuatan padanya. Pengaruh, karisma, dan kemudian mungkin daya tariknya. Pertanyaannya bagaimana mengelola marah? Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, dalam acara Mengasah Hati bersama Jamil Aja ini. Silahkan disimak, dan dipahami. Insya Allah, Anda akan kemudian menjadi orang yang mampu mengelola marah. Termasuk indikator yang ketiga ketakwaan, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Ini juga pernah saya bahas di video sebelumnya, temanya Forgiveness for Happiness. Silahkan tonton, supaya semakin paham, bahwa ternyata indikator takwa itu, menyangkut kemampuan kita mengelola emosi, dan menundukkan ego. Salah satunya, dengan mudahnya kita memaafkan kesalahan orang lain. Jadi sudah tiga itu, sedekah, mengelola marah, kemudian, memaafkan kesalahan orang lain. Indikator keempat ketakwaan adalah, kita senang melakukan perbuatan baik. Dimulai dari yang sederhana, murah senyum, senang melakukan kebaikan rutin, yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain, Anda enjoy menjalankannya, hingga perbuatan baik yang mengejutkan orang lain. Misalnya sedekah dalam jumlah yang tidak diduga-duga, oleh si penerimanya, tiba-tiba ngasih sedekah, biasanya tukang parkir, dapat 5 ribu, Anda kasih 100 ribu, itu kejutan. Memberangkatkan orang ke tanah suci, itu kejutan juga. Memberi hadiah lain yang jumlah besar, dan sesuai kebutuhan si penerima, itu merupakan hadiah kejutan. Kalau Anda sering mengejutkan orang, dengan hadiah-hadiah yang mereka butuhkan, Anda pun akan sering dikejutkan oleh Allah, dengan hadiah-hadiah yang tidak Anda duka. Dampak melakukan banyak kebaikan ini juga, oleh Allah akan diberikan rezeki yang besar. Hal ini ditekaskan, dalam Al-Quran, surat Al-Hajj, ayat 50, yang kurang lebih artinya, maka orang-orang yang beriman, dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan, dan rezeki yang mulia. Bukan rezeki biasa, rezeki yang mulia. Dan indikator ketahuan yang terakhir, yang disampaikan dalam surat Al-Imran 135 adalah, senang bertaubat dan memohon ampun. Orang yang semakin bertakwa, senang melakukan muhasabah, introspeksi diri. Apabila ada kesalahan yang ia lakukan, dan kesalahan itu kepada sesama, maka ia akan segera meminta maaf. Apabila kesalahannya kepada Allah, maka dia segera memohon ampun kepada Allah, atau bertaubat kepada Allah. Itu lima indikator bahwa, ketakwaan Anda memang sudah terbukti. Dan hadiah yang diberikan oleh Allah, kepada orang yang bertaubat, juga sangat besar. Melanjutin ya, taubat. Kebaikan dan rezeki yang sangat besar. Sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh dia maha pengampun, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat, dari langit kepadamu. Dan dia memperbanyak harta, dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Aliran rezekinya tiada henti seperti sungai. Mengadakan kebun-kebun, mungkin Anda punya bisnis-bisnis baru, cabang baru, reseller baru, dan sebagainya. Jadi kesimpulan sederhananya, apabila puasa kita benar, maka kita semakin takwa. Hal ini ditandai dengan, kita senang bersedekah, mampu mengelola marah, mudah memaafkan kesalahan orang lain, senang berbuat kebaikan, dan mudah bertaubat. Apabila hal ini dilakukan, Allah akan semakin menyintai Anda. Maka biasanya, biasanya, hidup dan rezeki Anda, akan dipermudah oleh Allah. Jadi, setelah Ramadan, seharusnya kita semakin kaya, dan kalaupun ternyata hal itu tidak terjadi, itu pun karena Allah, sangat menyintai kita. Kejadian itu baik untuk kita. Mungkin kita belum siap menjadi orang kaya, maka, jadilah orang yang bertakwa, sambil menyiapkan mental Anda, menjadi orang yang bertakwa. Tetaplah menjadi pemimpin, yang benar-benar memimpin, dengan terus meningkatkan, kadar atau level ketakwaan kita. Setelah Ramadan, jangan hanya waktu Ramadan. Sukses mulia untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.